Pertanyaan pertama itu ada orang yang bertanya dia sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya sesuatu yang dinilainya sangat penting dan itu juga berharga bagi orang tuanya. Tapi pada saat waktunya sampai ternyata karena sebab satu dan yang lain hal dia tidak jadi untuk membelikan barang tersebut karena memang uangnya yang kurang. Uangnya kurang, dimakan, bukan dimakan tapi dihabisi untuk kebutuhan keluarganya. Lalu dia bertanya apakah saya berdosa atau tidak karena meninggalkan nazar tersebut. Para pemirsa rumah fikir dan juga syarikat channel yang dirahmati Allah yang perlu diketahui bahwa nazar itu juga ibadah. Dan ibadah nazar ini itu juga ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Perhatikan baik-baik para jemaah bahwa nazar itu ada rukun. Rukun nazar ada empat. Pertama nazir, kedua manzur, ketiga manzur alaihi dan keempat siwa. Jadi rukun nazar itu ada empat. Pertama nazir, nazar itu orang yang bernazar. Orang yang bernazar itu haruslah seorang muslim. Kedua manzur sesuatu yang dinazarkan. Apa yang dinazarkan? Kemudian yang ketiga manzur alaihi. Manzur alaihi itu sesuatu yang digantungkan. Jadi kalau ada orang bernazar saya ingin bersedekah kambing kalau anak saya lulus. Berarti kelulusan anaknya itu adalah manzur alaihi. Kemudian yang keempat yaitu siwoh. Siwoh itu adalah redaksi. Jadi ketika orang bernazar harus ada redaksi yang keluar. Tadi nazir sudah disebutkan syaratnya muslim. Jadi manzur ini yang harus diperhatikan bahwa manzur itu adalah sesuatu ibadah. Manzur tidak boleh sesuatu yang sunnah. Manzur haruslah sesuatu ibadah. Dan ibadah yang hukumnya sunnah tidak boleh sesuatu yang mubah. Contoh begini. Ada orang yang mengatakan begini. Nanti kalau anak saya lulus SMPTN. Saya akan gunduli balak saya. Satu ketika ternyata anaknya benar lulus maka dia gunduli balak-balaknya. Itu sejatinya balaknya digunduli atau tidak digunduli. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena gundulin balak itu bukan ibadah. Manzur itu syaratnya haruslah sesuatu ibadah kurbah. Ritual ibadah yang hukumnya sunnah. Dia bukan cuma ibadah tapi ibadah yang sunnah. Karena ibadah yang wajib tidak boleh jadi sesuatu yang dinadarkan. Karena nazar itu kan definisinya. Ijabu kurbatin mandubatin bisiroh. Nazar itu ijabu kurbatin mandubatin bisiroh. Mewajibkan ibadah yang sunnah bisiroh. Dengan siroh, dengan redaksi nazar. Dengan redaksi nazar. Artinya untuk sesuatu yang wajib itu tidak perlu dinadarkan. Orang begini. Saya mengatakan begini. Saya sedang mengajukan proposal kepada atasan. Nanti kalau proposal saya di ACC. Nanti sore saya mau sholat asar saya nazar. Ya tidak bisa. Asar itu nazar atau tidak dinadarkan. Dia memang wajib. Maka tidak perlu dinadarkan untuk melakukan ibadah yang wajib. Perempuan, para pesohor juga banyak. Nanti kalau saya pulang dari umroh. Nanti kalau ayah saya sembuh, saya nazar. Saya ingin menutup aurat saya. Menutup aurat itu kewajiban. Nazar atau tidak nazar. Tidak perlu. Memang harus dikerjakan. Maka tidak perlu dinadarkan. Jadi itu penting. Bahwa mandur itu sesuatu yang dinadarkan. Harus ibadah dan ibadahnya yang sunnah. Karena nazar adalah menjadikan ibadah yang sunnah. Jadi wajib dengan nazar. Kemudian selanjutnya rukun ketiga. Mandur alaihi. Itu sesuatu yang digantungkan. Tadi kelulusan anak. Syaratnya apa? Sesuatu yang digantungkan itu bukanlah sebuah maksiat. Misal ada orang yang begini. Saya nazar nih. Nanti kalau saya bisa begal tuh perempuan yang depan. Saya mau sedekahin hasil begalnya. Wah itu bagus tuh. Nazarnya udah sedekah. Bagus. Tapi mandur alaihinya adalah sebuah maksiat. Begal orang tuh mencuri. Itu maksiat. Tidak boleh dijadikan mandur alaihi. Jadi mandur alaihi itu harus sesuatu yang bukan maksiat. Kelulusan anak misalnya. Proposal yang diterima. Pengajuan cuti misalnya. Intinya sesuatu yang sifatnya bukan-bukan maksiat. Kemudian yang keempat. Rukun nazar yang keempat adalah sigoh. Sigoh itu adalah redaksi. Artinya nazar orang itu. Kalau satu terpenuhi. Nomor dua ada. Nomor tiga sah. Nomor empatnya enggak ada. Maka enggak ada nazar. Artinya nazar itu harus ada redaksi dari kata yang keluar. Dan kalimat nazar yang disahkan oleh ulama itu kalimat sumpah. Dengan wallahi tallahi billahi. Atau dengan kalimat nazar itu sendiri. Saya bernazar. Maka itu dikatakan nazar. Atau wallahi demi Allah. Wallahi tallahi billahi. Saya akan begini-begini jikalau ayah saya begini. Nah apa yang tadi menjadi pertanyaan. Dia berniat ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya. Itu hanya sekedar niat baik saja. Itu niat yang muncul dalam hati. Tidak keluar dari mulut. Tidak ada kalimat nazar ataupun sumpah. Maka tidak dikatakan sebagai nazar. Itu cuma niat baik. Dia dapat pahala dari niat baiknya. Tapi dia tidak berdosa. Karena enggak jadi melakukan. Karena memang bukan nazar. Jadi harus dipahami para jemaah yang dirahmati Allah. Pertama nazir. Kedua manzur. Ketiga manzur. Alihi. Keempat adalah siwoh atau redaksi. Itu dia pertanyaan pertama.